Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman semuanya masih kembali lagi bersama saya tentunya Dan kali ini saya mau bikin video reaction lagi Jadi kita lanjutkan lagi request-request dari teman-teman semuanya yang udah masuk Baik itu di kolom komentar maupun di DM Instagram yang udah masuk ya Yang udah ngasih linknya maupun cuma nyebutin judulnya Nah itu gak apa-apa kita cari semuanya videonya ya Nanti untuk film-film insya Allah juga kita lanjutkan Kalau waktunya pas agak lengang ya Karena film kan durasinya cukup panjang Jadi kita lanjutkan ini judulnya menarik ini ya Ini masih terkait dengan video sebelumnya dari ceramahnya Ustaz Aouni Muhammad Ini tentang film 6 Jahanam Taukah anda di sebalik tabir film 6 Jahanam? Wah ini judulnya kayak menarik ya Kurang lebih mungkin isinya sama tapi maksudnya bisa aja beda dari yang dijelaskan Ustaz Aouni Muhammad Yaudah langsung aja daripada penasaran kita simak penjelasan dari versi video ini ya Satu, dua, tiga Tidak, hamba tidak membunuh istituan hamba Yang membunuh istituan hamba yalah Jagindas Dalam seminggu dua ini Abang ngeliat kelakuan mas Ganjo sekarang Ganjo? Mas Merah Itu Laksmana Bang Tantari Bang Tantari Channel 20 Sen Linknya ya Apa namanya Channelnya yang Masih info Taukah anda? Film 6 Jahanam Arahan Tan Sri Piramdi ini telah diterbitkan pada tahun 1969 Dan cerita film ini diilhamkan daripada sebuah film koboi Pada tahun 1958 yang berjodol Bravados Oh ada referensinya Namun selepas film ini ditayangkan Show Brothers Hong Kong Meniru plot cerita ini untuk film mereka yang berjodol Bells of Death Pada asalnya, watak Laksmana Damburi telah ditawarkan kepada S Romaino Namun kemudian watak tersebut diberikan perananya kepada Yusuf Latif Hmm, Laksmana Damburi Film 6 Jahanam mendapat kritikan teruk daripada utusan Malaysia kerana mutu pengarahannya Namun berpuluh tahun kemudiannya, film ini telah menjadi sebuah film pujaan bagi generasi muda di zaman ini Amat Rasa, bagus kita berberi Terus, kami Terus, Amat Rasa, semua-semua Amat Rasa, nasibu Amat Rasa, lebih baik kita lupa sekali lagi Iya, kali itu kali yang mengembangkan Amat Rasa, paham Lepas itu baru kita bagi sama Rasa, sama Rasa Baiklah, kawan-kawan Kalau untuk itu, kita adakan satu rompokan yang penyamatan Sebagai memenuhi watak Tantari Piramni telah mempelajari ilmu menggunakan senjata tepi Daripada seorang guru silat di kampung baru Kuala Lumpur Sudah macam ini? Ini namanya tepi Begitu caranya kalau tak bermain Simpankan senjata itu kan Di antara pelakon 6 Jahanam Hanya seniman Osman Lothar Yang betul-betul gangster Tulin Manakala selebihnya Hanya pelakon biasa Wah ini untung diselamatin Laksmaladaburi ya Di dalam film ini terdapat dua keluarga yang berlakon Iaitu Idris Hashim Dan dua orang anak lelakinya Kamal Idris Dan Tamam Idris Selain daripada itu Dua adik-beradik bangsawan Iaitu Rahman B dan Rahim B Turut berlakon Film 6 Jahanam adalah film keempat Dan terakhir Lakonan Yusuf Latif bersama Piramni Selepas film panggilan pulau Hang Tua Dan Antara Dua Darjat Tuan Hamba jangan Eh luar biasa Anda jangan takut Maafkan Hamba Mulai hari ini Marilah kita mengaku saudara Tak payah lah Tak payah Hamba sungguh kagum melihat Tuan Hamba bermain senjata Sungguh Tuan Hamba mau mengaku saudara Ya sungguh Kesatkan sepah sirih yang ada di muka Tuan Hamba Terima kasih Oh ya Hamba Damburi Laksmana Damburi Perkejaan Hamba Menangkap segala lanun-lanun Penjahat-penjahat Pencuri-pencuri yang bermaharaja lelah di negeri Film 6 Jahanam adalah film lakonan pertama Nur Azizah Bersama Piramni Hmm Malam ni Mas ada berjanji dengan Cina Gambar Kita ambil gambar berdua malam ni ya bang Lemas merah Malam ni tak boleh lemas Sebab malam ni abang kena pergi rumah orang kaya Sudah seduri untuk mengantar kain-kainnya tu Nanti kalau Cina Gambar itu datang bagaimana pula Memang beginilah Kalau Cina Gambar itu datang Mas sendiri saja lah ambil gambar Dan pesan sama Cina itu Saya datang malam besok Malam besok Baru kita ambil gambar sama-sama ya Film ini adalah antara film Piramni Di studio Merdeka yang tidak menggunakan suara Saloma Ketika menyanyikan lagu Malam ini kita berpisah Sebaliknya Nur Azizah menggunakan suara Habibah Yaakob Hmm Tetap bukan suara aslinya Nur Azizah Pas nyanyi ya Bagus ni lagunya ni Apa pasal Apa pasal Tidak Tidak Hamba tidak membunuh istri Tuan Hamba Yang membunuh istri Tuan Hamba Yalah Jagindas Sekarang dia berada di tanggung kapas Dan bakal dari tempat Jagindas ya Selepas ini Hamba akan pergi ke tanggung kapas Untuk mencari Jagindas Sekarang berkermaskanlah diri wahai membalap Sebelum ajak menjalankan diri Oke cukup sampai disini saja Terima kasih karena sudah menonton Dan jangan lupa hiasi pribadi anda dengan kebaikan Jumpa lagi di lain episode Assalamualaikum Jagindas Humban Oke teman-teman semuanya Jadi itu tadi Videonya udah selesai Dan ternyata ini berbeda dari versi Ustaz Auli Muhammad Ini lebih ke fakta-fakta dibalik film 6 Jahanam itu sendiri Kalau Ustaz Auli Muhammad kan menjelaskan makna yang lebih jauh lagi ya Pandangannya hubungannya dengan Freemation, Illuminati dan lain-lain itu Dan memang masuk banget Walaupun ternyata Piramli mungkin dulunya gak kesitu ya Tadi karena mengadopsi ke film barat tadi ada ya Nah ini lebih ke fakta-faktanya Ternyata ya kita baru tahu Ada referensinya film barat Dan diikuti juga ada versi Cinanya juga tadi Tapi sama-sama studionya dari Saw Brother juga Terus lebih ke mengupas pemeran-pemerannya juga Ternyata ada yang satu keluarga ikut di dalam film ini juga gitu kan Dan ini saya tambahkan kalau versi saya ya Ini bener-bener film yang kalau versi sekarang itu banyak dipakai ya Itu plot twist banget lah ya Seperti teman-teman mungkin masih inget ya Ini filmnya keren banget Walaupun di awalnya Tansri Piramli ya Tantari Tantarinya sedih karena kehilangan istri yang sangat disayanginya Dicintainya yang sedang hamil ya Kalau gak salah waktu itu hamil pokoknya ya Lagi hamil Dia mau foto Pulang-pulang istrinya meninggal gitu kan Dan ternyata disitu ada foto Nam Jahanamnya Dan dia cari satu persatu dengan Akhirnya bertemu Laksamana Damburi dibantu disitu Sampai akhir ke yang Siapa guru silat itu yang Nam Jahanam yang terakhir Pimpinannya ketuanya ya Nah di endingnya Ternyata Laksamana Damburi adalah kakaknya Mas Merah Dan ternyata Mas Merah punya sodara Mas Nika Yang akhirnya berjodoh dengan Tantari lagi Jadi seolah-olah dia dapat gantinya Yang sama persis ya secara fisiknya Dan ternyata Gurunya adalah orang tuanya Laksamana Damburi Dan itu happy ending akhirnya ya Jadi ini kemasannya bagus banget filmnya teman-teman Jadi menurut saya ini Bener-bener film Tansri Piramli yang Banyak diadopsi film-film sekarang lah ya Plot twist teman-teman Ya itu keren banget sih Yaudah segitu aja Ini fakta-fakta dari film Tansri Piramli Nam Jahanam Oke segitu aja nanti kita sambung Tentang info-info apapun Karya-karya Tansri Piramli yang menarik lagi lainnya Boleh komen di kolom komentar Atau di Instagram Nanti kita bahas bareng-bareng Kita tonton bareng-bareng Yaudah segitu aja dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax